Sampai jumpa di video selanjutnya Dan kalau kita bedah isi dalaman tubuh kita ternyata seperti itu Wow luar biasa ya Sudah siap semuanya untuk menikmati sensasi belajar kita Yuk kita mulai Nah yuk kepo Wah kayaknya nimat sekali nih Adik kecil ini sedang mengunyah semangka Luar biasa apalagi di tengah hari seperti ini Mengunyah semangka adalah sebuah kenikmatan Tapi taukah adik-adik bagaimana sih cara mengunyah makanan yang paling aman Sehingga nanti lambung kita cukup nyaman Untuk mengubahnya menjadi energi bagi tubuh kita Nah jangan sampai kunyahan itu ternyata masih keras Sehingga nanti masuk ke lambung akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan Adik-adik yang berbahagia Boleh dilihat tayangan video yang ada di sebelah adik-adik Itu keren banget ya ternyata kalau dibedah ternyata dalaman kita seperti itu Dan sistem pencernaan manusia dalamnya seperti itu Bahkan ditunjukkan di bagian bawah ada organ-organ penting yang salah satunya adalah lambung Sekarang pertanyaannya apa sih sistem pencernaan manusia itu? Sistem pencernaan manusia adalah sistem organ pencernaan yang mengubah makanan atau zat yang masuk ke dalam tubuh Secara mekanik dan kimiawi sehingga menghasilkan energi Alhamdulillah ya sampai hari ini kita masih bisa makan dengan nikmat Kita masih bisa mengunyah juga dengan nikmat Semua itu adalah nikmat yang harus senantiasa kita syukuri Adik-adik yang berbahagia Apa saja sih organ-organ pencernaan yang dimiliki oleh manusia? Pernah tidak kita mentafakori hal tersebut adik-adik? Nah disini nomor satu itu ada bagian mulut Nomor dua gambarnya keren banget kerongkongan Nomor tiga lambung Nomor empat usus halus Nomor lima usus besar Dan nomor enam anus adik-adik Coba pahami lebih jelas, pahami lebih dalam Simak dan pelajari materinya di portal rumah belajar Nah ini dia yang tidak kalah penting adik-adikku Bagaimana menjaga kesehatan sistem pencernaan Terkadang kita suka kalap kalau sedang makan ya Terkadang kita lupa tidak berdoa Sehingga makanan yang kita konsumsi menyebabkan menjadi makanan yang tidak baik Untuk kita cerna dan akibatnya nanti akan muncul berbagai macam gangguan sistem pencernaan Banyak penyakit yang muncul salah satunya adalah penyakit mah Ya lambungnya kronis Nah jangan sampai kita menjadi para penderita penyakit mah tersebut Bagaimana cara menjaga sistem kesehatan pencernaan kita teman-teman? Nah caranya adalah yang pertama dengan makan makanan yang seimbang Tentunya yang sehat ya Yang memenuhi unsur 4 sehat 5 sempurna Yang kedua minum air putih Pastikan setiap kita cukup minum air putih Kurang lebih sebanyak 2 liter dalam 1 hari Dan yang ketiga yang tidak kalah keren adalah rutinlah berolah raga Karena kita juga butuh jiwa dan juga fisik yang sehat Oke kita sudah tiba di ujung video ini Yaitu time for quiz Saatnya kita quiz Sudah siap adik-adik? Pastikan kita semua siap untuk menjawab pertanyaan dari Pak Guru Apa saja sih pertanyaannya tidak susah kok Cukup menjawab 2 pertanyaan Sebutkan organ-organ sistem pencernaan pada manusia yang telah kamu tadi pelajari Dan yang kedua bagaimana cara mensyukuri nimat sehat sistem pencernaan yang kita miliki Tuliskan jawabannya pada kolom komentar Youtube Dan nantikan nilai dari gurumu Oke senang sekali kakak bisa membersamai adik-adik dalam pembelajaran keren ini Terima kasih sudah menyaksikan Salam sehat, salam juara Insya Allah kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang Wabilahi topik walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam juara Bye